Berikut cara kita membuat pipa tanam DFT, baik untuk hidroponik maupun akuaponik, agar terlihat rapi dan cantik, tapi tetap fungsional dan murah meriah. Jadi langsung kita simak saja. Hal pertama dan terpenting dari pipa tanam ini adalah jarak tanam. Jika ini akan kita fungsikan untuk membesarkan sayur sampai siap panen, maka jarak tanam yang paling umum digunakan antar lubang tanam ini berjarak 20 cm, terutama jika kita akan menanam jenis sayuran yang cenderung melebar di saat dewasa. Ini penting agar tanaman mendapatkan ruang yang cukup, agar sirkulasi udara tetap lancar, sehingga bisa menghindari kelembaban yang terlalu tinggi, yang bisa menggunakan jamur, sehingga bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Dan alasan lain, yaitu agar cahaya matahari tetap bisa mengenai seluruh tanaman, terkecuali kita akan menanam jenis tanaman yang tumbuh lurus ke atas, seperti kangkung atau bayam. Lubang tanam ini bisa kita buat lebih rapat, yaitu berjarak 10-15 cm masing-masingnya. Karena stok netpot masih sangat banyak, jadi kita akan menggunakan netpot ini sebagai sarana penyimpan bibitnya. Tapi sayang holosow set ini tidak ada satupun ukuran yang langsung pas, jadi alternatifnya kita gunakan holosow yang mendekati, tapi ukurannya sedikit lebih kecil, dan lebih baik kekecilan ya daripada kebesaran. Nanti kita siapkan solusi agar lubang yang dihasilkan bisa pas sempurna dengan netpotnya. Baiklah langsung kita lubangi saja sesuai titik yang tadi kita tandai. Pastikan selesai melubangi, kita buang dulu bekas potongannya sebelum melanjutkan ke lubang berikutnya, karena jika menumpuk di dalam mata holosow, akan lebih sulit untuk mengeluarkannya. Lanjut agar lubang-lubang yang dihasilkan bisa lurus, cukup mengikuti tanda garis bawaan pipanya. Mudah kan? Terkecuali beberapa merek pipa yang tidak mempunyai tanda garis, harus kita buatkan tanda garis dulu, menggunakan benang berwarna seperti yang biasa digunakan tukang kayu. Oke, berikut hasil pelubangan yang kita buat. Jika netpot kita pasang, tidak bisa masuk dengan sempurna, jadi ini perlu kita besarkan lagi sedikit. Solusinya adalah menggunakan kayu seperti ini, yang ujungnya sudah ditiruskan sedikit. Kayu ini dibuat dari balok kayu dengan ketebalan 4 cm, yang dibuat menggunakan holosow juga. Tinggal kita pasang baut di tengahnya, agar bisa dicengkram oleh kepala bor. Dan ini sudah bisa digunakan. Maka netpot pun bisa masuk dengan sempurna. Jadi seperti itu ya, jika perabot kita kurang lengkap, jangan buru-buru untuk membeli yang baru. Karena solusinya terkadang sederhana saja, selama kita mau berpikir. Dan sebagai finishing, hasil pelubangannya kita bersihkan dengan pisau kater seperti ini. Oke, sebelum lanjut ke pekerjaan selanjutnya, kita pastikan semua kotoran yang ada di dalam pipa kita buang dulu ya, agar lebih nyaman untuk mengerjakannya. Dan setelah bersih, kita lanjut untuk membuat penutup pipa ini. Tapi tidak menggunakan dop, melainkan membuat sendiri. Oh iya, fakta di lapangan, panjang pipa-pipa ini selalu berbeda-beda. Jadi harus kita potong, agar panjangnya bisa seragam. Dan sisa potongannya, bisa kita manfaatkan sebagai cetakan, untuk membuat penutupnya dari pipa PPC yang sudah diratakan. Untuk tahap ini, sebetulnya boleh ditiru, tidak ditiru pun gak apa-apa. Karena ada bahan yang sudah jadi, yang dijual di toko bangunan. Ini saya lakukan untuk melatih keterampilan, dan mengimprove kreativitas. Dan bonusnya, tampilan pipa tanam kita terlihat lebih bersih, karena berwarna putih semua. Cara pasangnya juga mudah kan? Tapi dop buatan seperti ini, wajib di lem permanen ya. Tapi kita gak usah khawatir, kesusahan untuk membersihkannya. Karena ini akan kita pasang di sistem akuaponik. Jadi tidak akan ada noda garam yang membandel, seperti pada sistem hidroponik. Jadi pasti ini tetap lebih mudah untuk dibersihkan. Oke, jadi seperti itu ya. Sampai jumpa lagi di cara membuat saluran air input dan keluarnya, di video selanjutnya.